Timnas Indonesia U23 menatap laga semifinal SEA Games 2021. Garuda Muda akan bertemu Thailand, juara grup B, cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2021. Timnas Indonesia U23 menatap laga semifinal SEA Games 2021. Garuda Muda bakal bertemu Thailand, yang merupakan juara grup B, cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2021. Pertandingan bakal digelar pada Kamis 19 Mei 2022. Jadwal Timnas Indonesia U23 versus Thailand semifinal mengalami perubahan jam pertandingan. Tim Garuda Muda awalnya dijadwalkan menghadapi Thailand pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun mengacu pada situs resmi SEA Games 2021, pertandingan akan dimajukan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan semifinal antara Vietnam versus Malaysia bergeser menjadi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan akhir grup A, skuad Garuda Muda berhasil menekuk Myanmar dengan skor 3-1. Bermain di Stadion Fiatri Putong Vietnam, timnas Indonesia gencar menyerang lewat Egy Mualana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Egy akhirnya menjempol gaung Myanmar di menit awal babak pertama. Selanjutnya pada menit ke-10, Witan Sulaiman mencetak gol ke gawang Myanmar. Skor 2-0 untuk Indonesia. Pendangan keras Marcelino kembali membobol gawang Myanmar. Garuda Muda unggul 3-0. Di babak kedua, Myanmar mengubah permainan dengan lebih agresif menyerang. Sementara Indonesia hanya menempatkan Irfan Jauhari di lini depan. Pada menit ke-65, Myanmar akhirnya bisa menjebol gawang timnas Indonesia U23. Win Naing Tun melepaskan tendangan yang tidak bisa ditahan Hernando Ari dan membentur Rizky Rido. Sementara timnas Thailand U23 mengalahkan Laos dengan skor 1-0 pada laga penutup grup B SEA Games 2021. Tim gajah perang mendominasi jalannya pertandingan. Di menit ke-19, pemain belakang Laos, A Thieng Kham, melakukan gol bunuh diri. Dia bermaksud menghalau bola, namun justru membelokkan bola ke gawang sendiri. Hasil pertandingan di Stadion Tientrong membuat tim gajah perang menjadi juara grup dan bertemu timnas Indonesia U23 di semifinal.